Hai resep kue udang kreasi baru enak buku buat cemilan mantap kawan-kawan kali saya mau bikin satu resep baru itu sementara saya kasih nama kue udang ya nanti nanti kawan-kawan lihat hasilnya sudah selesai tolong kawan-kawan kasih nama ya biar ada nama karena saya bikin ini yang sederhana biar semua orang boleh cicipin ya biar seorang bisa memaksanya gitu ya jadi enggak sulit gitu kawan-kawan ya Nah saya pakai udang daging tok 300 gram nah udah itu tadi saya bersihkan dulu saya takut ada ada kimia apalah ada logam beratlah saya rendam dengan baking soda food grade kemudian cuka putih diimpor ya jalan lokal enggak boleh ya terus kasih tepung terigu dikit saya rendam selama 20 menit ya sungguh dengan harapan bisa membuang racun-racunnya yang yang bahaya gitu ya cuma saya pesan hari ini bahwa kawan-kawan kalau makan udang kepala jangan dimakan ya banyak ada asiniknya atau yang dipunggunya nah hitam-hitam dibuang saja ya karena asinik tidak baik buat tubuh kita ya kawan-kawan ya Nah sekarang udah itu saya cincang-cincang dulu ya dicincang-cincang dulu sekarang udah selesai saya cincang ya udangnya ya saya taruh ke bascom dulu ya lalu habis taruh kesini Ini kasih satu putih telur, ya, satu putih telur, ya. Ini putih telur, sudah saya pisahkan, masuk ke dalam, ya. Satu putih telur, oke. Kemudian setengah sendok teh garam. Tuh, ya. Jangan banyak, nanti keasinan, ya. Kemudian, satu sendok makan gula cair, yang saya pakai adalah gula terbuat dari kulit singkong. Atau bisa pakai gula semut aren yang organik, ya. Karena sekarang banyak pakai kino sufi, sangat bahaya, ya. Satu sendok, ya. Biar gurih, gitu, maksudnya. Satu sendok, ya. Biar gurih. Kemudian, kasih merica sucukumnya. Merica sucukumnya, biar enak. Kemudian, satu sendok makan, arak putih atau arak masak, ya. Bisa juga, ya. Kemudian, satu sendok makan, sautiran. Ya, jangan banyak-banyak, ya. Kemudian, diaduk-aduk dulu, ya. Diaduk-aduk, ya. Diaduk rata dulu, ya, tuh. Kelihatan, kawan-kawan, kelihatan, ya. Tuh, diaduk rata. Lalu, tambahkan 2 sendok makan, maizena. Satu. Dua, ya. Maizena, 2 sendok makan. Oke. Gampang, ya. Nah, terus diaduk lagi, nih, kawan-kawan. Dua, diaduk rata, ya, kawan-kawan, ya. Diaduk terus. Agak lama, ya. Sekarang, udah diaduk rata. Dimasukin tempat yang ini, nih. Nanti, digoreng jadi rapih. Ini gunting dulu, ya. Sesuai besarnya berapa, ya. Tuh. Gunting. Disini. Disini. Tuh. Disini, ya. Tuh. selamat menikmati selamat menikmati ini sudah digoreng tadi ya ini dipotong-potong nanti pakai sambal boleh juga pakai sambal dia gampang bikinnya cepat ya nah ini kelihatan sudah matang ya oke masih panas kawan-kawan enak banget kamu kasih nama ya gak tau nama apa saya kasih nama sementara udang kue udang kue atau kue udang enak banget pokoknya jamin sumpah eh sambal lebih enak lagi kawan-kawan berasa udangnya mantep wah ikutnya resepnya tadi tuh ya bakal gak salah ya gak usah apa-apa lagi asinnya manisnya semua wah enak buanget 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 tuh deh deh sekali lagi ya deh buat cemilan enak banget hmm hmm apa ya pai sambal wah lebih enak lagi hmm panas enak 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 kawan kawan harus bisa bikin ya hmm hmm pokoknya enak buanget tuh hmm hmm ya tuh ya potong-potong ya potong-potong hmm ya nih sekali lagi ya jangiler ya hmm kawan-kawan enak tuh hmm enak sekali lagi ya kawan-kawan hmm kawan-kawan kasih nama ya nama apa ini ya hmm semua berguna berguna m eme mu eme eme